Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya akan mencoba Melakukan input nilai Pada mapel Curriculum 13 Di aerapor Di aerapor SMK Versi 6.01 Seperti biasa Kemudian Kita ingin input nilai Pada penilaian K13 Pada aerapor Versi 6.0.1 Kita langsung saja Cek dulu Pada nilai akademik Kita klik input nilai akhir Kita melakukan pengecekan dulu Kelas 12 Reguler Kelombongan belajar Sama mata pelajaran Di sini masih ada template-nya Jadi kita hapus dulu Di sini Tadi saya sempat mengisi beberapa data Kita ulang Hapus Oke Kosong Kita keberantar dulu Kemudian klik milik akademik Kita cek dulu Nah di sini Di sini dia mengatakan Bahwa untuk mengisi input nilai akhir Kita harus Memasukkan Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran ini Ada pada menu reference Dan kita boleh mengklik Di sini Kita akan diarahkan ke menu referensi Tujuan pembelajaran Kalau capin pembelajaran Itu untuk Kurikulum Merdeka Dan Tujuan pembelajaran untuk kurikulum Merdeka Juga untuk kurikulum K13 Jadi referensi Klik tujuan pembelajaran Pilih tingkat kelas Kelas 12 Jenis rompelnya regular Rombongan belajarnya 12 TKJ Mata pelajarannya administrasi Apa? Infrastruktur jaringan Di sini kita pilih dulu Kompetensi pengetahuan Kemudian pilih KD yang akan kita lakukan Atau kita akan menginput tujuan pembelajaran Di sini saya coba dengan menggunakan KD 3.10 Evaluasi firewall jaringan Jadi kita harus melakukan unduh template terlebih dahulu Setelah template diunduh Nah kita isi template tersebut Kita isi template tersebut Ini yang kita unduh tadi Kita buka Lalu kita isikan nanti di sini Tujuan pembelajarannya Nah karena saya sudah membuat tujuan pembelajaran Dan saya tadi sudah menonton template Tiga titik 10 ya Ini dia Saya sudah isi tadi template-nya Saya isikan tujuan pembelajarannya Ada tiga Penjelasan konsep Mengklarifikasikan dan menentukan Pada KD mengevaluasi Ini cara meng-input Jadi isi di sini bisa berbeda Misalnya memberitahukan cara meng-inputnya Nah kita sudah diunduh tadi Dan kita sudah isi Lalu kita ingin memasukkan nilai adit tujuan pembelajaran tersebut pada aplikasi Klik di sini Cari template yang kita unduh Yang sudah kita isi tadi Open Oke sudah masuk template pengetahuan Sekarang saya akan menambahkan lagi template keterampilan Pada mata pelajaran yang sama Referensi Tujuan pembelajaran Pilih tingkat Pilih jenis Pilih rombel Pilih mapel Pilih keterampilan Tadi saya memilih pengetahuan Sekarang kita akan menemukan Satu KD untuk pengetahuan Ya Mengkonfigurasi Verwal jaringan Nah kita unduh template Tadi tersebut Sepan Setelah kita simpan Kita isi template tersebut Ya Kita buka yang kita download tadi Nah Tujuan ini bisa berbeda Ya Bapak Ibu ya Bisa berbeda Oke Bisa berbeda Tadi saya sudah mengunduh dan mengisi Ya template-nya Di sini Saya sudah isi Ini dia Sudah saya isi Isian di sini Tujuan pembelajaran ini Bisa berbeda Ini hanya cara untuk meng-inputnya Oke Kita coba input Kita coba input tadi Sekarang kita coba unduh Atau ke-e kita coba unduh Kita unggah Atau kita upload 4.10 ya Masukin Nah kita sudah punya Sudah punya dua template Nah di sini perlu diperhatikan bahwa Membedakan template pengetahuan Dan membedakan template Keterampilan Bisa dilihat Pada Baris di sini Di sini adalah template Pengetahuan Template Keterampilan Dia sedikit masuk Kedalam Jadi kita Anggap saja ada dua spasi Yang diketuk di sini Sehingga dia menjorok Kedalam Itu saja sih Membedakannya Bahwa inilah Template Keterampilan Dan ini adalah template pengetahuan Nah setelah itu Baru kita lanjut ke Nilai akademik Klik input Nilai akhir Pilih Kelas 12 Reguler Kelasnya lagi Ya rombongan belajarnya Lalu pilih makhluknya Nah ini dia Jadi di sini tampil KD Tujuan pembelajaran dari KD yang pertama Dan di bawahnya tampil Tujuan pembelajaran pada KD yang pertama juga Di sini KD 3 10 Pengetahuan Ini adalah KD Keterampilan Jadi Ini hanya Memberikan cara Meng-inputnya Jadi ini bisa Berbeda-beda isinya Misalnya Ini nilainya 90 Jadi dia menjelaskan Bisa Ini KD Pengetahuan Mengklarifikasikan Bisa Menentukan Bisa Melakukan Konfigurasi Semuanya dia Bisa Nah yang di bawah Kita contohkan Misalnya nilainya 60 65 Dia menjelaskan Bisa Mengklarifikasi Bisa Menentukan Menentukan Dia belum bisa Jadi dia perlu Ditingkatkan Nah begitu juga pada Tujuan pembelajaran Untuk Keterampilannya Jadi kalau kita klik Di sini Di sini akan muncul Nah itu saja caranya Memempun nilainya Kalau sudah Kita scroll ke bawah Kita pilih Simpan Jadi nilai hanya satu Nilai akhir Nah setelah Kita isi nilai Pengetahuan Dan nilai keterampilan Tadi kita contohkan Satu KD Dengan masing-masing Satu KD Keterampilan Dan pengetahuan Ada tiga Tujuan Sekarang kita masuk ke Capaian kompetensi Capaian kompetensi Ini adalah Deskripsi dari KD Tujuan pembelajaran Yang kita input tadi Ini dia Yang tadi kita berikan Nilai 90 Maka dia akan mendapatkan Capaian kompetensi Yang dicapainya adalah Menunjukkan penguasaan Yang baik Dalam Dan-dan Nah ini bisa Ini boleh kita edit Ya Kebanyakan dannya Ya Ini boleh kita edit Jadi diperhatikan di sini Jadi menunjukkan penguasaan Yang baik Dalam Kita ini dihapus saja Menjelaskan konsep firewall Ya Kemudian Perlu ditingkatkan dalam Ini kan gak ada Jadi kita Hapus saja Jadi dia Tidak perlu peningkatan Yang di sini Yang nilai 65 tadi Maka akan dibunyikan Apa saja yang tadi kita checklist Yang dia Tidak sampai memenuhi Jadi dia perlu peningkatan Bahasa ini bisa Diminimalis Atau diperbagi Asal tidak lari dari Konsep tujuan pembelajaran Jadi kalau sudah Kita klik simpan Kemudian masuk ke penilaian Nilai akademik Yang kita pilih adalah Sikap Nah nilai sikap ini Sebaiknya Berkerjasama lah Bersama Bimbingan Kunseling Dan juga boleh diisi sendiri Kalau mau mengisinya Cukup tekan tanda tambah Tanda tambah Tambah data Kemudian isilah Tingkat kelasnya Ya Sesuai dengan Nanti sesuai dengan Deskripsi yang ada Misalnya Dia Kita pilih mandiri Nanti disini Ya Dimensinya mandiri Kita contohkan disini Kelas 12 12 Kaji Nama pesertanya Didikasi adik Kemudian Tanggal Kemudian Mandiri Pemahaman diri Positif Jadi ini Bisa Ini hanya contoh Bisa diubah Kalau bisa Bekerjasama dengan Bimbingan Kunseling Silahkan disimpan Kita Refresh Jadi Intinya Seperti itu Ini agak sedikit Error Jadi Seperti itu Tinggal tambah Data Pilih Blah Blah Nah Itu saja Dari saya Bagaimana Cara kita Melakukan Input Pergilaian Pada R.Apor Versi 6.0.1 Untuk Curriculum 2013 Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N